Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ke podcast kematianmu tidak perlu dicemaskan sumber pustaka imam asyafi'i ketika jantungmu berhenti tidak perlu dicemaskan saat sekarang tidak perlu dicemaskan jangan pedulikan jasadmu yang akan hancur kaum muslimin akan berkata akan melaksanakan kewajiban mereka melucuti pakaianmu memandikanmu mengafanimu menggalkan lubang lahatmu mengeluarkanmu dari rumahmu memanggulmu di atas pundak-pundak mereka mengantarkan ke tempat tinggalmu yang baru atau kuburan orang-orang akan berdatangan merawat dan mengurus jenazahmu bahkan banyak yang meninggalkan pekerjaannya demi untuk menguburmu perabotan-perabotanmu akan segera diurus dan berpindah tangan kunci-kunci kendaraan dan rumah tas, buku-buku, handphone, sepatu dan pakaian apakah keluarga mu baik mereka menyedekahkannya agar bermanfaat untukmu yakinlah bahwa dunia tidak sedih karena kematianmu alam semesta tidak berduka atas kepergianmu segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahanmu perekonomianmu akan terus berputar pekerjaanmu akan digantikan orang lain hartamu akan pindah tangan secara halal kepada ahli waris sementara anda yang akan dihisap atas segala sesuatu hingga perkara yang sederhana dan kecil yang pertama lepas darimu adalah namamu saat anda meninggal dunia orang-orang bertanya dimana mayatnya mereka tidak memanggilmu dengan namamu namamu tinggal kenangan berlaka ketika mereka akan mensalati mereka bilang bahwa sini jenazahnya mereka tidak menyebutkan namamu betapa cepat namamu hilang berlalu ketika mereka akan menguburkanmu mereka berkata dekatkan mayatnya tanpa menyebutkan namamu karena itu jangan tertipu oleh kehormatan dan kelebihan kelompokmu jangan terpedaya oleh kedudukan dan nasab keturunanmu alangkah sepele dunia ini dan tanpa besar dan betapa besar apa yang akan kita hadapi kesedihan orang atas keberdianmu ada tiga macam orang yang meninggal mengenalmu sepintas akan mengatakan kasihan teman dan sahabatmu akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari kemudian mereka kembali pada rutinitas dan canda tawa mereka kesedihan mendalam di rumah keluarga akan bersedih sepekan satu atau dua bulan hingga satu tahun kemudian mereka akan meletakkanmu dalam album kenangan demikianlah kisahmu diantara manusia telah terakhir anda hanya tinggal album kenangan kisahmu yang sebenarnya baru dimulai bersama sesuatu yang nyata yaitu alam akhirat telah lepas darimu kecantikan atau ketampanan harta kesehatan anak rumah istri atau suami kehidupanmu yang sesungguhnya baru dimulai pertanyaannya sekarang adalah apa yang telah anda siapkan untuk kubur dan akhiratmu ini adalah kenyataan yang perlu direnungkan cek ibadahmu yang wajib dan yang sunnah cek amal soleh dan sedekah cek perilaku dan tingkah pola semoga anda selamat jika anda membantu meningkatkan orang lain dengan menyebarkan ini anda akan mendapati buah dari peringatan anda itu dalam timbangan amal kebaikan pada hari kiamat Allah berfirman dan berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman kenapa mayit memilih bersedekah jika kembali ke dunia sebagai mana firman Allah ya Tuhan jika engkau tunda ajalku sebentar saja nisaya aku akan bersedekah mereka tidak mengatakan nisaya aku akan umrah salat atau puasa para ulama menjelaskan mayit hanya mengatakan sedekah karena dia melihat dampak sedekah yang sangat besar setelah kematian maka perbanyaklah sedekah untuk saat ini dapat bersedekah dengan mengirim atau menyebarkan berita ini pada teman saudara dengan niat karena Allah maka jika ada diantara mereka yang mengembarkan postingan ini genjarannya dengan si izin Allah juga akan diterima amin ya rabbal alamin barakallahu fikum pengingat diriku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh